Nilai sebuah kepatuhan Ada sebuah keluarga yaitu keluarga Pak William Keluarga Pak William memiliki rumah yang sangat besar Dan di belakang rumah ada kebun dan beberapa pohon yang rindang Pak William memiliki seorang anak bernama Billy Billy senang sekali bermain di belakang rumah Ia selalu bermain lari-larian, peta umpet, bermain pasir dan lain sebagainya Pada suatu hari Billy bermain batu-batuan Batu itu disusun untuk membentuk sebuah bukit atau sebuah rumah Karena Billy saking asyik bermain Dia tidak sadar bahwa di atas pohon ada seekor ular besar yang mau menjengit dia Ular itu diam-diam mendekati si Billy Dan Pak William ketika melihat Billy sedang bermain Karena Pak William bisa melihat seekor ular di atas pohon Maka Pak William pun langsung berteriak kepada Billy Billy cepat merangkak ke sini Billy yang tanpa tanya-tanya lagi Dia langsung merangkak ke arah Pak William Kemudian setelah ia merangkak beberapa meter Pak William bilang Sekarang berdirilah dan lari secepat mungkin kepada Papa Billy pun tanpa bertanya lagi Langsung segera berdiri dan berlari sekejap mungkin Dan dia langsung masuk ke pelukan papanya Dan akhirnya ular ini pun tidak berhasil untuk menggigit Billy Coba bayangkan deh Seandainya Billy tidak langsung mendengarkan papanya Mungkin bertanya dulu kenapa, kenapa, kenapa harus merangkak, kenapa berdiri, kenapa berlari Mungkin Billy sudah tidak selamat lagi Ia langsung digigit oleh ular besar Tetapi karena Billy sangat patuh kepada papanya Tanpa bertanya-tanya Akhirnya Billy pun selamat dari ancaman bahaya Adik-adik seperti itu juga dengan kita Amsal 9 ayat 10 berkata Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Bagaimana kita takut akan Tuhan? Caranya adalah dengan patuh dengan perintah-perintah Tuhan Patuh dengan segala firman Tuhan Apa yang Tuhan katakan kita patuhin Mungkin adik-adik bertanya Mengapa kita harus rajin belajar Mengapa kita harus menjadi anak yang jujur Mengapa kita tidak boleh berbohong Mengapa kita harus mengingat hari sabat Mungkin saat ini adik-adik masih belum mengerti Tetapi ketika adik-adik sudah dewasa nanti adik-adik mengerti Bahwa setiap firman Tuhan itu berguna untuk mengajar kita Membimbing kita Semakin kita dewasa kita akan menghadapi begitu banyak tantangan Begitu banyak godaan dari dunia ini Oleh karena itu Nilai sebuah kepatuhan itu sangat berharga sekali Sangat mahal sekali harganya Bagaimana supaya kita menjadi anak yang patuh? Yaitu dengan mendengarkan dan melukong firman Tuhan Kita juga mau mendengarkan Apa kata papa mama Dengarkan juga Apa kata guru-guru sekolah dan guru sekolah minggu Mari kita semua menjadi anak-anak yang patuh Mendengarkan papa mama Dan juga melakukan firman Tuhan Demikianlah ilustrasi nilai sebuah kepatuhan Semoga adik-adik belajar sesuatu yang pentingnya dari cerita ini Kalau begitu sampai jumpa di ilustrasi selanjutnya Bye-bye